Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan puan-puan, satu artikel panas dari syabudin.com Selama 23 tahun jadi Perdana Menteri, Mahadir sendiri tak pernah bertikai status berbilang bangsa Malaysia Kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad yang mendakwa mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berasas dari segi undang-undang, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ram Karpal Singh Timbalan Menteri yang bertanggungjawab terhadap undang-undang dan reformasi institusi itu berkata Dr. Mahadir yang menjadi Perdana Menteri selama 23 tahun tidak pernah mempertikaikan status Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa dan kaum dalam tempoh tersebut Malah telah mengiktiraf perkara berkenaan Tambahan pula, sebagai seorang bekas Perdana Menteri selama lebih dua dekad Sudah tentunya Dr. Mahadir Muhammad telah mempunyai ekses kepada nasihat guaman melalui peguam negara dan oleh yang demikian sedar akan kedudukan undang-undang berkenaan perkara ini Sebagai seorang negarawan yang berpengalaman, Dr. Mahadir Muhammad sepatutnya sedar akan betapa pentingnya Frasa Unity in diversity should be our strength and not our shame Perpaduan dalam kepelbagaian harus menjadi kekuatan kita dan bukan keaiban kita Di Malaysia, seperti mana yang dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Zainun Ali di dalam kes Indira Gandhi dan mengambil iktibar daripada frasa tersebut katanya dalam satu kenyataan Mengenai dakwaan Dr. Mahadir, terdapat desakan Malaysia tidak lagi dikenali sebagai negara Islam Ram Karpal berkata, kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama rasmi persekutuan tidak pernah dipertikaikan seperti yang termaktub di dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan Malah katanya, Mahkamah Persekutuan dalam kes Dinesh Tanab lawan lembaga pencegahan junaya dan ORS pada 2022 telah menyatakan bahwa perkara 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung agama merupakan sebahagian daripada struktur asas Perlembagaan Persekutuan yang tidak boleh dipindah oleh Parlimen melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan Beliau berkata, sebarang pindaan sedemikian yang mempunyai kesan mengubah struktur asas Perlembagaan Negara adalah tidak berperlembagaan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan bahwa agama selain agama Islam juga boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan Ini bermakna, kewujudan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan membuktikan bahwa Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama Selain itu, Ram Karpal berkata, perkara 8 Perlembagaan Persekutuan melarang sebarang diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan tempat lahir atau jantina dan perkara 11 turut memberikan seorang hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya Kesemua peruntukan Perlembagaan Persekutuan di atas setelah dibaca bersama mencerminkan pengiktirafan bahwa Malaysia merupakan satu negara yang berbilang kaum, budaya dan agama katanya Artikel dari syabudin.com yang bertajuk Selama 23 tahun jadi Perdana Menteri, Mahadir sendiri tak pernah bertikai status berbilang bangsa Malaysia Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati sekalian Saudara-saudara, setelah kita dikejutkan dengan kenyataan ataupun kenyataan Tun Mahadir dan Muhyiddin Yassin Setelah kedua-dua bekas Perdana Menteri ini mengadakan perjumpaan Sudah pasti persoalan yang menjadi persoalan keutama rakyat Malaysia Kenapa dua bekas Perdana Menteri ini mahu mengadakan kerjasama Adakah semata-mata untuk menumbangkan kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya persoalan yang timbul ini Terdapat beberapa spekulasi Ataupun terdapat beberapa jawapan untuk persoalan yang timbul Apakah sebab Mahadir dan Muhyiddin bersekongkol Nah saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Dalam satu artikel dari syabudin.com Mahadir, Muhyiddin bersekongkol Hanya untuk jaga harta mereka Kata Anwar Ibrahim Wow Akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat kenyataan ini yang pasti mengejutkan Kedua-dua bekas Perdana Menteri itu Oke saudara-saudara Sebelum saya meneruskan isu hamad ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam artikel dari syabudin.com Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mendakwa Kerjasama antara Muhyiddin Yassin Sudah dijangkakan untuk menjaga kepentingan masing-masing Termasuk harta mereka Perdana Menteri berkata Ia berbeza dengan kerajaan perpaduan Pimpinannya yang berusaha dan bertanggung jawab Untuk menyelamatkan negara dan rakyat Itu bukan perkara baharu Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol Untuk bertahankan cara dan harta mereka Oke saudara-saudara Persoalan yang pertama Harta yang kononnya Harta dari kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Perjumpaan kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Kerjasama yang dicapai Adalah untuk mempertahankan harta mereka Menurut Perdana Menteri Persoalannya harta mereka ini di mana Dan harta apa Adakah uang ringgit ataupun aset Dan banyak lagi Jadi dalam artikel ini Kita bertanggung jawab untuk selamatkan negara Dan rakyat Katanya kepada media selepas merasmikan Persidangan kesejahteraan sosial antarabangsa Beliau mengulas pertemuan dua bekas Perdana Menteri itu Dua hari yang lalu Tiga tahun selepas kedua-duanya Bersengketa Angkara langkah syaratun Yang menjatuhkan Mahadir Dari kedudukannya Mahadir dan Muhyiddin bersetuju Untuk saling mengukuhkan perpaduan Orang Melayu Serta meningkatkan sokongan kepada Perikatan Nasional Pada PRN 12 Ogos nanti Sementara itu Anwar berkata Beliau menyambut baik Komitmen Presiden MCA Wee Kasyong dan Presiden MIC SA Wigness Warren Untuk kekal setiap mempertahankan kerajaan perpaduan Walaupun parti mereka Tidak bertanding pada pilihan raya negeri Kedua-duanya ada menghubungi saya Dan menyatakan Peringkat ini Mereka tak akan menyertai PRN Nah saudara-saudara Apa yang penting hari ini Menurut Perdana Menteri Dato' Pestiri Anwar Ibrahim Yang menyimpulkan bahawa Kerjasama diantara Mahadir dan Muhyiddin Mereka bersekongkol Hanya untuk jaga harta mereka Adakah dengan ini Timbul lagi persoalan Harta yang dijaga oleh bekas Perdana Menteri Kedua-dua bekas Perdana Menteri itu Harta apa Adakah itu Harta yang disimpan di rumah Ataupun harta yang disimpan di luar negara Dan sebagainya Dan adakah itu juga Melibatkan Wang rakyat Yang pernah Didakwa Kepada kedua-dua bekas Perdana Menteri itu Bahawa Muhyiddin sendiri Yang pernah menjadi Perdana Menteri Yang semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan Pada akhirnya Hari ini beliau berhadapan dengan Pertuduhan di mahkamah Dan begitu juga Mahadir yang pernah juga dikatakan Pernah juga dikatakan Menggunakan kuasa Semasa menjadi Perdana Menteri Untuk mengout kekayaan Nah saudara-saudara Semua ini menjadi persoalan Pada akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Mahadir Muhyiddin bersukongkol Hanya untuk jaga harta mereka Kata Anwar Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Terima kasih telah menonton!